Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalam ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa sahabihi ajma'in Amma ba'lu Rabbi syurah risadari wa yasir li amri Wa alul uqtata min listani Atkahu gawli amin ya rabbal alamin Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah semoga kalian selalu dalam keadaan Sihat wal afiat amin ya rabbal alamin Anak-anak Sekarang kita akan belajar tentang Masa kanak-kanak nabi muhammad Sallallahu alihi wa sallam Di mata pelajaran sejarah kebudayaan islam Namun sebelum kita belajar tentang itu Mari kita awali dengan Pembacaan suratul fatiha Dan juga doa sebelum belajar Dan nanti dilanjutkan Dengan salawat nariyah Dengan niatan semoga kita Selama proses belajar Diberi kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Diberi kelancaran Diberi ilmu yang bermanfaat Dan juga keberkahan ilmu oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya rabbal alamin Mari kita berdoa bersama Bismillahirrahmanirrahim Maliki yawm al-tien Iyaka na'bud wa iyaka nasta'in Ihdina sirata al-mustaquin Sirata al-ladine an'an'ta alayhim Ghoir ilmu bi'alaihim Ghoir ilmu bi'alaihim Walal dalbi'in Amin Raditubillahi rabbah Wabil islam diena Wabimuhammadin nabiyya Wa rasulah Rabbi zidni ilmah Warzukni fahmah Kita lanjut Salah nar ya Allahumma salli salatan Kamilatan Wasallim salaman Ta'man Ala sayyidina Muhammadin Nilladi Tanhalu Dihil lakadu Watanfariju Bihil qurabu Watuqda Bihil hawaiiju Watunalu Bihil ravaiibu Wahusnul Khawatiimi Wayustas Qalvamamu Biwajih Hil-kariim Wa ala Alihi Wasabihi Fi kulli Lam hati Wa nafasim Wa nafasim Bi'adadi Kulli Ma'lumi Allah Bi rahmatika Ya arhamar rahimin Ya anak-anak langsung saja kita ke materi kita yaitu masa kanak-kanak Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasalam Ya kita Pelajari terlebih dahulu kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasalam Anak-anak Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasalam lahir pada hari Senin tanggal 12 Robiul awal tahun gajah Atau tanggal 20 April 571 Masehi Anak dari Ibunda Aminah tersebut diberi nama Muhammad oleh Abdul Muttalib Abdul Muttalib itu adalah kakek dari Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasalam Muhammad yang artinya terpuji merupakan nama yang tidak umum di kalangan masyarakat Arab anak-anak Nama yang tidak umum di kalangan masyarakat Arab namun nama tersebut cukup dikenal luas oleh masyarakat Arab Anak-anak Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasalam lahir pada tahun gajah Maksudnya tahun gajah adalah tahun dimana kota Mekah dan Ka'bah itu diserang oleh pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha Abraha tidak rela anak-anak jika setiap tahunnya Mekah itu semakin ramai karena jamaah haji Dan ini membuat kaum Quraish itu semakin terhormat Sehingga Abraha tidak rela dan juga marah Maka mengirimkan pasukan gajah untuk menyerang kota Mekah dan juga Ka'bah Namun Usaha penyerangan yang dilakukan oleh Abraha dan pasukan gajah itu digagalkan oleh Allah SWT Dengan Allah mengirimkan burung yang namanya burung Ababil untuk menyerang gajah dan juga pasukan dari Abraha Jadi pasukan gajah dan juga Abraha itu diserang oleh burung Ababil Burung tersebut membawa kerikil yang berjumlah 3 Burung tersebut membawa kerikil yang satu di kaki kanan satu di kaki kiri dan satunya lagi di mulut burung tersebut Dan dilemparkan ke gajah Sehingga gajah tersebut kesakitan Seperti itu Lawang meskipun batu kecil itu batu dari neraka Pak Kok bisa burungnya gak kesakitan padahal itu batu dari neraka Misalkan ada pertanyaan Ya karena itu sudah mendapat ridho dari Allah SWT Burung tersebut mendapat ridho dari Allah SWT Maka burungnya tidak merasa kepanasan dan juga kesakitan Seperti halnya Malaikat penjaga neraka Tidak kepanasan dan juga tidak kesakitan Karena apa? Karena malaikat tersebut sudah mendapat ridho dari Allah SWT Baik kita lanjutkan Nah sekarang silsilah dari keluarga Nabi Muhammad SAW Nabi Muhammad SAW lahir dari keluarga miskin harta anak-anak Akan tetapi Keluarga Nabi Muhammad itu kaya akan budi pekertinya anak-anak Nabi Muhammad adalah keturunan dari kabilah Bani Hashim Kabilah ini memiliki kedudukan yang mulia di kalangan suku Quraish Ayah Nabi Muhammad ini bernama Abdullah Abdullah meninggal di Madinah ketika mengikuti kafilah dagang ke Syam anak-anak Nah ini anak-anak bisa dilihat ini Nabi Muhammad SAW Nah pergi ke atas ini ayahnya yaitu Abdul Abdullah Ini semua ini adalah pamannya daripada Nabi Muhammad Yaitu Abu Talib Kemudian Harif Al-Abbas Al-Zubair Hamza Al-Ghaidog Abdul Ka'bah Huzair Dan termasuk Abu Lahab Abu Lahab juga paman dari Nabi Muhammad SAW Assalam Pergi ke atasnya ini adalah kakek Nabi Muhammad SAW Yaitu Abdul Muttalib Keatasnya lagi adalah buyudnya Nabi Muhammad Yaitu Hashim Keatas lagi Abdul Manaf Kemudian Kusai Kemudian Kilab Dan Murrah Bin Ka'ab Bin Lu'ay Bin Golib Ya ini adalah silsila dari keluarga Nabi Muhammad SAW Nah kita lanjut ke Nabi Muhammad dalam masa asuhan sekarang Nabi Muhammad ini diasuh oleh beberapa orang anak-anak diantaranya yang pertama adalah Halimatus Sadiyah Kemudian diasuh oleh ibundanya sendiri yaitu Aminah Selanjutnya adalah diasuh oleh Abdul Muttalib Yaitu kakeknya Nabi Muhammad Dan terakhir adalah Abu Talib Abu Talib adalah pamannya Nabi Muhammad SAW Kita bahas dari yang pertama dulu Nabi Muhammad dalam asuhan Halimatus Sadiyah Ya Menurut kebiasaan orang Arab Anak-anak yang baru lahir itu disusukan kepada perempuan desa atau perempuan pegunungan anak-anak Agar anak-anak mereka dapat dikasih asih Serta biar fasih dalam berbahasa Arab Termasuk Nabi Muhammad ini Nabi Muhammad diasuhkan kepada perempuan desa Maka Allah subhanahu wa ta'ala memilih Halimatus Sadiyah yang berasal dari desa Sa'ad Untuk merawat dan menyusui Nabi Muhammad SAW Halimatus Sadiyah ini anak-anak Berkat Beliau Mengasuh dan juga menyayangi Nabi Muhammad Memberi asih Halimatus Sadiyah ini Menjadi orang yang kaya Ya hidupnya makmur Ya yang sebelumnya miskin Menjadi orang yang makmur Karena berkat Mengasuh dan menyayangi Nabi Muhammad SAW Kita lanjutkan Nabi Muhammad SAW dalam masa asuhan Aminah Aminah ini adalah ibunda Ibundanya sendiri Setelah diasuh oleh Halimatus Sadiyah Kemudian pada usia lima tahun Nabi Muhammad diantarkan ke ibundanya sendiri Yaitu ibunda Aminah Dan Nabi Muhammad SAW Mulai tinggal bersama ibundanya sendiri Yaitu Aminah Kemudian pada waktu diasuh ibunda Aminah Pada usia enam tahun Nabi Muhammad diajak untuk berziarah Ke saudara-saudaranya di Madinah Berziarah itu adalah Mengunjungi atau bersilatur rahmi Yaitu ke saudaranya yang berada di Madinah Kemudian ketika di perjalanan pulang Sehabis berziarah beberapa hari Nabi Muhammad dan ibunda Mau pulang ke rumah Kemudian di tengah perjalanan Tepatnya di daerah Abuwa Ibunda Aminah ini mengalami sakit Dan pada akhirnya beliau meninggal dunia Di daerah Abuwa Dan ibunda Aminah dimakamkan juga Di daerah tersebut Jadi Nabi Muhammad menjadi anak yatim Piatu Kita lanjutkan ke Nabi Muhammad Dalam masa asuhan Abdul Muttalib Abdul Muttalib adalah kakeknya sendiri Pada usia 6 tahun Nabi Muhammad menjadi yatim piatu Setelah ayahnya meninggal Pada usia Nabi Muhammad 3 bulan berada di kandungan Kemudian disusul ibunya yang meninggal Ketika Nabi Muhammad berusia 6 tahun Jadi pada usia 6 tahun Nabi Muhammad sudah menjadi yatim piatu Setelah ibunya meninggal Nabi Muhammad diasu oleh kakeknya Yaitu Abdul Muttalib Kakeknya tersebut sangat sayang Kepada Nabi Muhammad SAW Bahkan anak-anak sayangnya Kakeknya Nabi Muhammad Kepada Nabi Muhammad Itu melebihi sayangnya Kepada anaknya sendiri Jadi Abdul Muttalib itu sayang Kepada Nabi Muhammad Melebihi sayangnya Kepada anaknya sendiri Kalau Nabi Muhammad Tidak hadir pada acara makan Itu ditunggu Tapi ketika anaknya Ada salah satu anaknya yang tidak hadir Itu enggak ditunggu Saking sayangnya Kemudian Kalau anaknya Abdul Muttalib itu Itu duduk di salah satu kursi Ya milik Abdul Muttalib Tidak dibolehin Tapi ketika Nabi Muhammad Duduk di kursi tersebut Itu dibolehin Jadi sayangnya Abdul Muttalib kepada Nabi Muhammad Itu melebihi sayangnya Terhadap anaknya sendiri Saking sayangnya Abdul Muttalib Meninggal dunia Pada usia 8 tahun Karena sakit tua Dan saat itu Usia Nabi Muhammad 8 tahun Ya Kita lanjutkan Nabi Muhammad Dalam masa asuhan Abu Talib Setelah kakek Nabi Muhammad Meninggal dunia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Diasuh oleh pamannya Yaitu Abu Toh Abu Talib Ini pada usia 8 tahun Anak-anak Kemudian Pada usia 9 tahun Nabi Muhammad Mulai belajar berdagang Diajak oleh pamannya Untuk berdagang Abu Talib Pamannya Nabi Muhammad Mengasuh Nabi Muhammad Hingga dewasa Ia mengatakan Nabi Muhammad Ini tidak pernah Berdusta Dan tidak pernah Melakukan perbuatan jahiliah Jadi Nabi Muhammad Mulai lahir Sejak lahir Sampai beliau dewasa Itu dijaga oleh Allah Dari Perbuatan Jahiliah Perbuatan yang Dosa Anak-anak ya Jadi Nabi Muhammad Dijaga oleh Allah Subhanahu Wata'ala Maksum Ya anak-anak Mungkin ini saja ya Yang bisa Pak Muklas Sampaikan Kurang lebihnya Pak Muklas Mohon maaf Yang sebesar-besarnya Kita akhiri Pertemuan ini Dengan Pembacaan Kafaratul Majlis Bismillahirrahmanirrahim Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Allah ilaha ilaha Anta Astaghfiruka wa'atubu ilaih Alhamdulillahirrabbilalamin Dari Pak Muklas Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim